Intro Salam selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kembali kita berjumpa dalam program My Lovely Time with Jesus Biasanya ketika ada waktu luang yang cukup terkadang saya dan istri Manfaatkan untuk menonton film Salah satu genre film yang kami sukai ialah action Secara khusus yang menampilkan agen rahasia sebagai tokoh utamanya Sekalipun hanya fiktif tetapi kadang kami dibuat kagum Dengan gelihean dan sikap yang tidak mudah menyerah Sehingga para agen rahasia ini dapat menyelesaikan misi-misinya yang hampir mustahil Bapak, ibu, saudara, dan saya Ternyata juga adalah agen khusus yang sudah Tuhan pilih Untuk melaksanakan misinya di dunia ini Salah satu ayat yang menyatakan identitas dan misi kita tercatat dalam Matius 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Identitas kita yang merupakan orang percaya Disebutkan dalam teks yang baru saja kita baca sebagai garam dunia Kita tidak perlu terlalu bersusah payah untuk menafsirkan ayat ini Karena alegori yang dipakai yaitu garam Sangat dekat dengan kehidupan kita Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki tugas atau fungsi yang sama seperti garam Yaitu memberi rasa, mengawetkan makanan, sebagai obat, dan lain sebagainya Daftar fungsi dari garam tersebut masih sangat mungkin diperpanjang Namun yang saya mau sampaikan intinya ialah Memberi dampak atau pengaruh itulah fungsi garam Tuhan memilih kita bukan hanya segedar untuk menerima anugerah keselamatan Tetapi juga memberikan suatu misi Yaitu supaya hidup kita berdampak atau memberi pengaruh positif kepada lingkungan kita Itulah salah satu alasan mengapa Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini Sebagai agen khusus yang Allah pilih untuk menggarapi dunia ini Ada suatu hal yang sangat berbahaya dan terus mengancam Yaitu kehilangan identitas atau jati diri kita Inilah suatu keadaan dimana garam itu menjadi tawar Yaitu saat orang percaya sudah tidak lagi berdampak Tetapi hidupnya menjadi sama dengan dunia Maka dengan nada yang keras Yesus berkata Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Tidak ada lagi gunanya kita hidup di dunia Ketika kita tidak memberi dampak yang positif bagi orang lain Mari kita renungkan Kesempatan hidup di dunia ini hanya sebentar Jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri atau identitas kita Dan menjadi sama dengan dunia Namun kalau kita masih hidup Inilah kesempatan kita untuk menunaikan tugas Sebagai agen-agen Allah Mulailah berdampak dalam lingkungan terdekat kita Yaitu keluarga kita, teman dekat kita, dan semakin meluas Selamat berdampak para agen khusus Allah Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya